Hai semua, Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi resep naga sari loyang Rasanya enak banget dan cara bikinnya juga gampang loh Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya Terima kasih Pertama-tama kita siapkan dulu pisang Pisangnya dikupas terlebih dahulu dan dipotong-potong seperti ini ya teman-teman Untuk pisangnya bisa menggunakan pisang apa aja ya Bisa pisang tanduk, pisang kepok atau pisang raja Lalu kita siapkan loyang dan kita olesi dengan minyak goreng sampai merata Siapkan wadah Lalu kita masukkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 180 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh panili Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Lalu kita masukkan 900 ml santan Kita masukkan santannya secara bertahap aja ya teman-teman Disini saya menggunakan 3 bungkus santan instan Dicampur dengan 700 ml air Atau bisa juga kita menggunakan santan dari 1 butir kelapa ya Lalu kita aduk terus sampai merata Setelah semuanya tercampur rata Lalu kita bagi 2 Kita ambil sedikit saja lalu kita berikan pewarna hijau Siapkan panci lalu kita masukkan loyang Dan kita masukkan adonan berwarna hijau Kita masukkan adonannya secukupnya saja ya Sampai menutup bagian loyang Kemudian kita kukus selama 7 menit Setelah 7 menit Lalu kita buka Dan kita masukkan adonan berwarna putih Kita masukkan adonan putih secukupnya Sampai menutup adonan berwarna hijau Lalu kita kukus kembali selama 7 menit Setelah 7 menit Lalu kita buka Dan kita masukkan pisang secukupnya ya Lalu kita masukkan adonan putih Sampai menutup pisangnya Setelah itu kita kukus lagi selama 7 menit Setelah 7 menit Kita masukkan lagi pisang untuk lapisan yang kedua Lalu masukkan lagi adonan putihnya Sampai menutupi pisang Kemudian kita kukus lagi selama 7 menit Setelah itu kita masukkan lagi pisangnya Untuk lapisan yang terakhir Lalu tuangkan adonan putih Sampai memenuhi pisangnya Setelah itu dikukus selama 7 menit Lalu setelah itu kita masukkan adonan yang berwarna hijau Disitu ada sisa adonan Jadi saya simpen ke dalam cetakan kue ya Lalu kita kukus selama 25 menit Setelah 25 menit Naga sarinya sudah matang dan boleh kita angkat Setelah itu kita diamkan sampai benar-benar dingin Setelah naga sarinya benar-benar dingin Lalu kita sisir dengan menggunakan spatula Supaya tidak menempel saat dikeluarkan dari loyang Setelah itu kita bisa potong-potong sesuai selera ya Dan sebaiknya kita menggunakan pisau yang dibungkus dengan plastik ya Supaya tidak menempel saat kita memotong kuenya Terima kasih telah menonton! Dan ini dia Kue naga sari loyangnya sudah siap untuk disajikan Kue naga sari loyang ini rasanya enak banget Manisnya pas dan cara bikinnya juga gampang kan? Cocok banget buat isian snack box Atau sekedar cemilan buat keluarga ya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya Dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe sekarang juga Dan bunyikan tanda loncengnya ya Supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya Selamat mencoba ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh